Jangan dimarahin ini anak, jangan dimarahin ini anak. Aduh, hati itu udah kayaknya yang berdebar-debar banget. Ya Allah, ini ngegemesin, udah dibilangin, masih begini, masih gini lagi, malah. Aku tuh senang banget kalau ada seminar parenting. Tapi tentunya seminar parenting yang di Jakarta. Jadi kalau jauh-jauh gak akan bisa. Tapi memang ada buku bagaimana cara mendidik anak dalam Islam. Pasti kan panutannya adalah Rasulullah kita semua. Terus sejauh aku baca itu adalah kita dititipkan amanah dari Allah, yaitu anak-anak. Gimana cara kita ngedidik mereka. Kita ngedidik mereka dengan penuh rasa syukur. Terus begitu juga kita gak bisa kasar sama anak. Kita gak bisa memarahi anak. Karena yang harus difikirin, yang harus disadarin banget adalah kalau ini titipannya dari yang maha kuasa. Masa kita marahin, terus nanti apa kita gak takut gitu sama yang maha kuasa. Ibaratnya kalau dititipin keponakan aja, kita gak mau keponakan ini. Nanti jadi sedih, terus ngadu ke ibunya. Kan kita jadi gak enak. Apalagi ini titipannya Allah nih. Jadi dijaga sebaik mungkin. Apalagi ini bukan cuma, goalsnya tuh bukan cuma anak sukses di dunia. Gimana caranya ini anak juga jadi tabungan akhirat aku. Jadi aku sangat-sangat menjaga sekali kalau aku sudah kasih ilmu dunianya mereka gitu. Terus aku juga harus seimbangkan dengan ilmu akhiratnya mereka. Supaya mereka bisa tahu bahwa kalau hidup ini harus mikirin akhirat juga. Makanya mereka harus belajar dari sekarang mengenal sosok Rasulullah. Terus tiap kali mendapatkan apa-apa harus bersyukur sama Allah gitu. Karena ini rezekinya Allah yang kasih. Kadang-kadang Sultan juga kalau mau membeli sesuatu aku bilang, Mami belum bisa beliin tapi coba abang doa dulu aja minta sama Allah. Nanti kalau Allah kasih rezeki insya Allah nanti kita beli gitu. Jadi dia kadang-kadang ya Allah tolong belikan aku mainan ini gitu. Dia berdoa yaudah baru kita beliin dan dia rasa happy-nya oh iya. Setelah berdoa dan itu yang pingin aku tanamin gitu loh. Berdoa dulu, berdoa dulu nanti insya Allah ada biar dia punya keyakinan itu. Alhamdulillah ya berjalan dengan sendirinya jadi apa-apa ya harus berdoa. Dan aku memang yang agak bawel mau makan sehabis makan baca doa masuk kamar mandi keluar kamar mandi. Bahkan yang kerja-kerja disini pun jadinya ikutan hafal ya. Habis maghrib ayo kita baca surat pendek ayo kita dengerin semuanya anak-anak. Biar mereka terbiasa dengan lingkungan yang islami gitu. Ya berlaku lah teori. Teori yang ada itu pasti kan berdasarkan pengalaman orang. Walaupun kadang-kadang kita menyikapi anak-anak ini tiga watak yang berbeda gitu ya. Terutama Sultan yang lima tahun yang udah makin ngegemesin banget. Kadang-kadang kita tuh nahan untuk yang jangan dimarahin ini anak. Aduh itu hati tuh udah kayaknya yang berdebar-debar banget gitu. Ya Allah ini ngegemesin udah dibilangin masih begini masih gini lagi. Malah ditambah-tambah lagi gitu ya. Tapi ya udahlah mencoba untuk bersabar. Coba untuk apa yaudah lakuin itu asal gak bahaya tapi kita pantau gitu. Kalau aku tanya ke Ustadz kadang-kadang aku juga kadang-kadang ya Allah capek banget nih capek banget. Pasti aku tukar Ustadz ini si Sultan itu ya lagi begini banget gimana ya. Setiap kali dia bikin kamu kesel yang pengen kamu marah jangan marah. Doain dia jadi anak soleh anak yang cerdas anak yang sukses ini akhirat. Dan itu yang aku lakuin. Abang jadinya aku menghindari yang namanya urat kenceng-kenceng. Oke abang iyaa. Mami doain semoga kamu jadi anak yang soleh anak yang sehat anak yang cerdas. Udah terserah dia mau ngapain. Dan dia biasanya kalau aku udah bilang. Lah wala wala kuatai labi. Lah wala wala kuatai labi. Dia udah gini jangan mami jangan. Dia udah tau dia ada salah gitu. Jadi ya itulah namanya orang tua kan memang bergelut dengan itu. Kalau orang di kantor biasanya dapet marah dari bos. Atau tugas dari bos. Ya inilah tugas aku. Ngurusin anak-anak harus dengan hati yang tenang. Harus dengan emosi yang sangat terkontrol. Awalnya kan ini idenya idenya dari ayahnya anak-anaknya dari ustad. Gimana kalau Sultan dipesantrenkan gitu. Aku memang kepingin banget Sultan menjadi hafiz Quran. Jadi penghafal Quran. Ya udah oke. Tapi gimana yang namanya hati kadang-kadang anak mau pergi. Aduh gak kuat banget nih. Apalagi mereka diindepin di sana gitu. Tapi aku belajar lah dengan orang tua-orang tua yang anaknya sudah dipesantren sejak dini. Gimana caranya. Apa sih amalannya yaudah baca surat al-ikhlas yang banyak biar hatinya ikhlas. Saya coba itu. Saya coba untuk kuatin diri. Coba untuk yaudah itu yang terbaik itu yang terbaik gitu ya. Walaupun hati ini jujur aja berat banget. Akhirnya dibawa lah dia ke sana. Orang tua nih orang tua saya orang tua ustad udah bilang janganlah kasihan. Tapi saya berpikir gimana Sultan ini kan punya masa depan gitu. Kalau kita kasihan-kasihan terus terus nanti takutnya dia terlalu. Biasanya kalau udah besar kan gak mau udah bisa lebih bisa menjawab. Gak mau gitu ya. Lebih banyak mengelaknya. Jadi yaudah sedari dini mungkin deh kita coba perkenalkan tentang mondok ke Sultan. Di bawah kesana sebulan kitanya yang sedih banget. Dianya udah bisa main sama temen-temennya tapi hatinya aku sama ayahnya tuh aduh ya Allah. Ini gimana ya ngerasainya. Sampai kadang-kadang aku tanya apa kita ambil aja ya daripada kamu nya sedih. Akunya sedih gitu. Kayaknya kita berat sekali gitu. Tapi ayahnya bilang jangan coba lagi. Nah kebetulan di dua bulan itu Sultan nih sakit gitu. Kita dikabarin Sultan sakit terus aku sebagai seorang ibu karena ayahnya juga lagi keliling aku kebingungan gitu. Karena aku harus kasih asih dua anak ini terus sultannya gimana. Akhirnya nyana kakenya juga bilang udah lah dirumah aja dulu. Terus aku konsultasi lagi sama ayahnya gimana kasihan dia. Aku harus bawa dia ke dokter tapi dokter biasanya kan mau konsultasi sama ibunya. Kalau sama dokter yang ada di karawang sana kan terlalu jauh gitu. Akhirnya aku bawa lah Sultan ke Jakarta. Bawa ke Jakarta ternyata Sultan ini ada alergi gitu. Alergi beberapa makanan. Salah satunya adalah dia alergi coklat gitu. Mungkin di pesantren dia lihat temennya makan coklat dia kepengen. Jadi dia makan juga. Kalau di rumah kan biasanya aku jaga banget dia gak makan permen, gak makan coklat, gak makan aiskrim gitu. Akhirnya konsultasi dengan dokter bagaimana ya harus ada makanan-makanan yang dikonsumsi dan tidak dikonsumsi. Termasuk Sultan juga alergi dengan jagung gitu. Jadi saya dan ayahnya konsultasi juga ke pesantren. Gimana kalau Sultan nanti kita siapkan yang masak gitu. Karena makanannya tapi kan di pesantren ternyata tidak boleh karena semua anak harus makanannya sama. Akhirnya nenek kakek semua umpung-umpung berkeberatan. Sudah anak ini di rumah aja dulu. Akhirnya kita putuskan ya sudah Sultan di rumah. Sultan masuk di Islamic school. Terus pulang nanti Sultan ada pondok ini kebetulan udah kayak saudara sendiri. Jadi disana Sultan feels like home lah. Karena memang sering main disana. Kalau memang Sultan pulang sekolah gak lelah. Sultan boleh main ke pondok yang ada di Jakarta. Di rumah di Asidikia. Jadi memang sudah-sudah kayak saudara banget. Disana juga anak-anaknya Bunyai dan Kiainya juga Sultan sudah kenal gitu. Ya boleh Sultan kalau lagi mau main kesana boleh main disana. Sultan waktu itu kan mau berangkat ke pondok kan awalnya dia bilang gak mau gitu. Oh yaudah gak usah gitu kan kalau gak mau. Nah dia ikutlah sama ayahnya nih liburan. Dia ikut dia lagi liburan sekolah. Dia ikut sama ayahnya. Terus tiba-tiba dia bilang aku mau mondok gitu. Mungkin dia ngerasa jauh dari mami gitu. Dia ternyata ngerasa fun. Karena gak ada aturan namanya anak kecil ya. Pikiran dia ini gak ada yang ngelarang-ngelarang kok enak banget ikut sama ayah. Jadi dia bilang aku mau mondok soalnya disana ada temen-temen gitu. Oh ya kalau Sultan mau gak apa-apa sih gitu. Akhirnya berangkatlah ke pondok. Begitu sampai sana ternyata dia sedih juga kan. Karena ayahnya gak nemenin disana. Nah pas mau pulang karena memang dia dalam keadaan sakit. Dia pun awalnya gak mau pulang. Gak mau aku mau di pondok aja. Akhirnya mami jelasin. Sultan harus sehat dulu. Harus apa namanya harus tahu dulu nanti Sultan bisa menolak makanan ini. Kalau dikasih pun Sultan gak mau gitu loh. Sultan harus tahu lah tentang kebutuhan diri Sultan nanti baru kita ke pondok lagi nginep disana sama temen-temen gitu. Ya akhirnya dia lambat tahun juga dia paham. Terus dia ngerti. Biasanya kan anak kecil gitu ya dalam satu lingkungan yang dia betah. Jadi dia gak mau pulang. Sekarang kalaupun udah di rumah gini udah beberapa bulan. Sultan mau gak nginep di pondok lagi. Dia bilang gak mau. Karena disini kan dia udah tahu pemainan segala macem. Ada. Terus kalau lagi libur ayahnya libur juga diajakin jalan-jalan gitu ya. Dia udah ngerasa.